Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mari kita membahas bagaimana cara membuat referensi dari website Menggunakan Mendeley Referensi ini akan digunakan misalnya pada sebuah penelitian Mari kita mulai Misalnya kita ingin mengambil referensi dari kompas.com Misalnya atau dari sebuah informasi yang terdapat di badan pusat statistik Seringkali mahasiswa lupa atau tidak mengetahui Cara menggunakan referensi dari website ini menggunakan Mendeley Caranya jika kita tidak menggunakan web importer Misalnya untuk data dari badan pusat statistik ini Kita tidak menggunakan Mendeley web importer Maka kita akan buat disini manual ya Di bagian atas ini Di add entry manually Add entry manually Diklik Nah kita isikan disini Tipenya adalah Webpack Kemudian titelnya Nah berarti kita perlu kopikan titel dari website-nya Nah ini misalnya Kita masukkan ya Autornya Disini tidak ada autor Dan data ini Ada hasil downloadnya Tanpa nama penulis Ya maka Kita tulis disini Autornya adalah BPS BPS Dot go Dot id Nah publication nya juga BPS Dot go Dot id Gorf kecil ya Tahunnya 2020 Halamatnya Tidak perlu diisi Tanggal akses Misalnya tanggal hari ini 26 Bulan 10 2020 URL URL berarti kita perlu mengkopikan Link yang ada pada URL bagian atas Ya Kita klik kanan Copy Masukkan ke URL Oke save Sudah lengkap datanya Sudah masuk ke bagian ini Ya ini belum Belum Kita pastikan disini ya Di bagian kanan ini belum masuk URL nya Jadi kita isikan lagi Oke ini sudah pas Kita ke Microsoft Di bagian yang berikutnya Misalkan di Bagian mana ya Bebas aja ya Ini misalnya Insert Or edit citation Go to Mendeley Nah pilih Nama web yang akan disitasi Dan site Nah ini sudah masuk Jadi nomor 8 Kita cek Di nomor 8 Ini ada BPS.go.id Oke ya Nah jadi beginilah Cara mensitasi Dari Website Oke semoga bermanfaat ya Dan selamat menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya